Angkatan Bersenjata dan Dinas Keamanan di Pemerintahan Sana mengadakan pertemuan luar biasa pada Rabu 27 Desember 2023. Mereka memperingatkan Amerika Serikat dan mitra-mitranya terhadap konsekuensi militerisasi Laut Merah. Dikutip dari Al-Mayadean, ancaman itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan di Pemerintahan Sana, Mayor Jendral Mohamed Al-Aattivi. Yang mengatakan Republik Yaman memiliki sejumlah opsi strategis yang tidak akan ragu untuk digunakan kapanpun. Dalam pertemuan itu, Yaman memastikan kesiapan angkatan bersenjatanya untuk memberikan pukulan yang paling menyakitkan dan kuat kepada musuh. Serangan akan benar-benar diluncurkan jika kejahatan di Palestina masih terus berlanjut dan Yaman merasa terancam. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri di Pemerintahan Sana, Mayor Jendral Abdul Karim Al-Hauti. Yang mengatakan bahwa seluruh pasukan keamanan berada dalam siaga umum dan kesiapan tinggi. Berbagai unit dan formasi militer, mulai dari darat, laut, udara, pertahanan udara, rudal, dan keamanan telah dipersiapkan. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat dan sejumlah negara barat dan regional mengumumkan pembentukan koalisi angkatan laut. Tujuannya mencegah Yaman menargetkan kapal-kapal Israel yang menuju ke wilayah pendudukan Palestina. Namun sejauh ini belum jelas berapa negara yang bergabung dalam koalisi tersebut. Ada beberapa negara Eropa yang menolak klaim Pentagon yang menyebut mereka telah bergabung dalam koalisi tersebut.